Keluarga yang tidak mampu ketika anaknya menyekolahkan ke sekolah favorit, tentunya syaratnya adalah mengurus surat miskin. Ini juga bisa celah peluang bagi oknum-oknum Pak Blakon, dimana pemerintahan juga banyak di daerah Jawa sana. Tiba-tiba seminggu akan dilakukan jalur afirmasi, banyak yang berbondong-bondong ke kantor distabil untuk mengurus jaitan itu surat miskin. Makanya ada pula awas kalau keplasian, guru kencing berdiri, murid kencing berang. Jangan sampai, dan doa saya Pak Blakon, semua sekolahan mudah-mudahan menjadi sekolahan favorit, jadi tidak ada lagi yang favorit nantinya. Kalau semua sudah favorit, semua unggulah. Sama, unggulah. Pak Blakon ini dari pagi, muter-muter nih, di daerah Celegon khususnya, yaitu ke sekolah-sekolah-sekolah-sekolah. Nah, dan tadi saya lihat baru nyampe, dia menampakkan bahwa kondisi berdiri di tempat sekolah-sekolah saat ini diramaiin, rame, atas ada yang daftar ulang, mungkin tingkat SMP, ada yang tingkat SMA lagi verifikasi. Pak Blakon, gimana nih perjalanannya hari ini, mungkin khusus untuk ke sekolah-sekolahnya, bisa diceritakan nih berbagi nih kepada sahabat Universitas TV. Ya, jadi Bang Naga, artinya kami dengan tim tadi memang keliling keberapa sekolahan, artinya memang, habis ini Pak Blakon melihat, Tadukutin nih Bang, ada semenjak kita liput semua pelepasan SMP, 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 pelepasannya kan kita lubatin, kita liputin nih. Kita wawancara anak-anak dari SMP ini mau kemana, setelah SMP ini, dia mengatakan merujuk kepada SMA A. SMP ini, itu ketika ada pelepasan SMP. Sebenarnya ada apa dengan SMA A? Oke. Nah, artinya, makanya timbul istilah di lapangan ini Bang, sekolah ternama. Oke, favorit. Favorit. Oke. Terus Pak Blakon, sana-sama negeri. Oke. Kok bisa favorit di mana letaknya? Nah, benar-benar nih Pak Blakon nih, Bang Naga nih. Oke. Apa sih menjadi favoritnya? Oke. Faktanya memang betul Pak. Banyak yang minat kesan. Nah, ini bagaimana timbret? Saya juga mau setting dengan timbret. Oke, jadi begini Pak Blakon, ada jamannya, masanya. Kalau zaman saya, mungkin lebih muda dari Pak Blakon ya. Baik dari sisi gigi juga ya. Bagi omong. Iya. Karena saya omongnya bersatu. Oke, sampai lu kesimpi. Begini Pak Blakon. Di zaman saya, pada saat itu, sekolah negeri itu tidak begitu favorit. Ya, karena lebih condong orang tua itu ke swasta. Ya. Ya, tentunya daya pendidikannya, daya kondisi rilnya. Pada saat zaman saya itu, banyak orang tua yang ke sekolah swasta. Dengan tujuannya supaya ilmunya lebih dapat lah. Bahasanya gitu. Namun, belakangan ini, pemerintah kita, negara kita ini, bahwa anggaran dana pendidikan itu 20 persen dari APBN. Nah, tentunya ini kerja keras daripada kementerian pendidikan. Diciptakanlah, kalau tidak salah ya, mulai tahun 90-an lah. Tahun 90-an itu, sekolah negeri itu semakin diminati masyarakat luas ya. Dan belakangan ini juga, semakin ada bahasa-bahasa seperti kena Pak Blakon. Sekolah favorit, favorit. Lima tahun belakangan ini, atau kurang lebih lah ya, pemerintah mengadakan jonasi sistem jalur. Ada jonasi, afirmasi, perpindahan, dan prestasi. Tujuannya katanya, pemerataan. Bahwa tidak ada lagi sekolah unggulan lah, sekolah favorit. Namun faktanya, masyarakat sampai saat ini, orang tua itu masih ada tondong ke sekolah tertentu. Anak saya harus ke sana. Seperti kata Pak Blakon tadi, waktu perpisahan, anak-anaknya itu ditanya, mau ke sekolah ke mana? Oh, ke sekolah si A, si B. Kan gitu, kan? Iya, betul. Sepertinya itu, bagi saya pemerintah ini Pak Blakon, kalau berbicara pemerataan, harusnya dibangun juga sekolah-sekolah baru. Karena bicara jonasi ini, mentoknya di situ, mentoknya di jonasi. Karena bukan jonasi yang diambil 100%, jonasi itu contohnya 60%, prestasi 30%, jadi problemnya, warga yang tinggal jauh, anaknya tidak prestasi, sistem jonasi ini bagi mereka tidak setuju. Betul lah, gitu Pak Blakon, ceritanya ini, ceritanya. Jadi makanya Pak Blakon, tadi Pak Blakon keliling-keliling, kondisinya saat ini masih penuh dengan penuh. Memang yang dibilang SMA Blakon itu, Pak Blakon. Oh, tadinya, tadi siang ini Pak Blakon sama-sama, salah satu ke tim sekolah favorit. Memang rapi ya, Pak? Memang rapi. Oke. Jadi pertanyaan begini Pak Blakon. Analisa Pak Blakon, terkait tentang geluhan, geluhan masyarakat, kita kan sebagai media tentunya menampung, ya. Bahwa, saya juga tadi konfirmasi juga ke beberapa kepala sekolah, bagaimana kondisi PPDB, lancar aja bang, bukan bahasa mereka. Namun ada juga masyarakat warga yang masuk ke redaksi ini, tolong sih media khususnya juga TV, kontrol dong, PPDB, supaya ada penyimpangan-penyimpangan itu supaya terangkat. Tapi kan kita menampung ya, menampung, kita akan cari datanya seperti apa, nanti bisa kita sampaikan ke sahabat juga segini. Ya gitu, Pak Blakon. Apalagi ini, pertanyaan. Terus begini, Pak. Ini katakan tak mau fenomena ya. Fenomena ya. Terus sah-sah saja, Pak. Kalau ada seorang murid, kepengen ke tempat SMA favorit. Kenapa sih dibilang favorit? Mungkin memang lebih disiplin kali. Nilainya lebih bagus kali, Pak. Oke, kan begitu namanya Pak favorit. Oke, sebenarnya nih, sahabat Lugas TV. Kebetulan, Pak Blankon, semalam kita, narasumber kita adalah kepala sekolah SMP Satu Atap. Oh iya. Bapak Ade, ya sahabat Lugas TV. Beliau adalah kepala SMP Satu Atap di perbukitan Umum Batu. Ya, daerahnya sangat jauh dari masyarakat, tapi dari atas perkampungan itu Pak Blankon lihat pelabur penyebrangan. Enak, indah. Oke, berbicara. Sekolah SMP Satu Atap menjadi sekolah penggerak. Apa itu kategori sekolah penggerak? Sekolah yang berbasis menjadi contoh bagaimana sistem pembelajaran kurkulin merdeka. Nah, teraksana, tentunya ada tahapannya, yaitu ujian, ya. Seperti kata Pak Ade, ya Pak Doktor. Beliau dokter, baru mendapat, ya. Ah, bagi saya, sekolah-sekolah yang, kita anggap lah SMP yang A, B, C yang tadinya favorit nih. Pak Tanya SMP Atap kok yang menjadi sekolah penggeraknya. Terus begini, Bang, terkait melalui sumber kemarin, Bang. Ya. Seorang dokter muda. Ya. Diletakkan di SMP Atap, di pegunungan. Ya. Ini juga Pak Belongan lagi mengkaji nih. Apa memang supaya lebih bagus pendidikannya di sana, di kakilan dokter. Sah saja. Sah saja. Ya. Nah, ataukah tidak lebih, Pak Doktor itu ada di daerah yang berkuatan. Ya. Tapi kalau kita canya Pak Ade, jawabannya namanya amanah. Amanah. Itulah ASN itu. Sumpah, pejabatan ASN itu namanya mau di tempat yang kemana Pak, kita siapkan. Kita kembali ke PPDB ini. Berbicara lancar dan dilancaran carin gitu. Definisi Pak Belongan lah, menganalisa lancar itu seperti apa sih? Tentunya kalau ketika ada yang komplain, ada yang tidak, anaknya saya gini, gini, gini. Tentunya nggak masuk lancar dong. Ada kendala di sana gitu. Coba Pak Belongan ngasih analisa. Karena Pak Belongan ini ada kelebihannya gitu. Coba silahkan. Jadi begini Bang, contoh. Misalkan contoh ini lah, analogi. Di sekolah tersebut ada empat kelas nih yang diterima. Ya, kalau ngasih yang empat ini contoh nih. Yang daftar itu ada 20 kelas jumlahnya. Ya, pentingnya ada yang tidak diterima dong. Nah, terus kalau tidak diterima ini Bang, siapa juga masih cenderung. Wah, aku kan paling lebih pintar. Aku begono, aku begini. Ya, segala, komplain. Jadi, kalau itu sih, sudah ada kota ya. Namanya kota di setiap sekolah itu sesuai dengan Tramble ya. Uang kelas. Uang kelas dari sekolah tersebut Pak Belongan. Tapi jauh-jauh hari mungkin Pak Belongan ingat ya bahwa kita pernah podcast dan bincang-bincang dengan kepala cabang dinas Seragong, Serang dan Teragon, Pak Asep ya. Bahwa bagaimana pandangan beliau terkait menghadapi PPTB di tahun 2023-2014 ini. Tentunya, dia mengacu prestasi yang dimiliki Pak Asep ini ketika menjadi kepala cabang dinas di Kabupaten Lebak. Cukup berhasil, makanya dia diamanatkan oleh pimpinannya yang lebih atas, yaitu kepala dinas provinsi, untuk menjadi kepala dinas Seragong. Di mana Seragong ini ada tiga wilayah. Celegon, Serang dan Kabupaten Serang. Artinya tambah luas, tadinya dilembak, tambah luas. Ah, persoalan terkait tadi itu, dia udah pesan nih. Pesan kepada panitia. Panitia semua sekolah bahwa bekerjalah sesuai dengan juklis dan juklas. Nah, artinya di situ, walaupun beliau mengakui, ada oknum-oknum panitia yang mencoba. Tapi pada prinsipnya, dia akan bekerja semaksimal mungkin, mengawasi, karena di setiap dinas itu ada pengawas. Baik pengawas dari SD, SMP, SMA, dan SMK. Dan punya pengawas inilah yang menjadi tolak ukur nanti, menampilkan informasi. Di sampingnya kita juga, kita sebagai media menjadi kontrol publik juga. Menjadi pengaruh kita. Kira-kira kita coba belakang. Tapi, Bang, untuk jadwal pelakang, oke. Semua mengarah kepada panitia. Ya, ini hanya pemikiran saya, Bang. Kalau sudah nggak dicima paham, contoh begini, Bang. Sekolah pahamnya perlu, perlu pahamnya pahamnya di belakang pahamnya dong. Kalau mertabak-mertabak spesial, tentunya kan lebih. Coklatnya lebih atau apa. Tapi, Bang. Kalau kita masuk ke favorit sekalipun, belajarnya pribadi kita, si murid ini malah tidur ngantuk-ngantukan, nggak, jadi orang bintang. Walaupun nggak, di SMA yang nggak favorit, standar. Tak membanggah lajin, segala macem. Wih, sakit. Jadi, sekarang kita bedak satu-satu. Jalur afirmasi. Afirmasi itu adalah keluarga yang tidak mampu. Keluarga yang tidak mampu, ketika anaknya menyekolahkan ke sekolah, favorit, ya, tentunya syaratnya adalah mengurus surat miskin. Ya, ya. Ini juga bisa celah peluang bagi oknum-oknum Pak Blanko, di mana pemerintahan juga banyak di daerah Jawa sana. Tiba-tiba seminggu akan dilakukan jalur afirmasi, banyak yang berbondong-bondong ke kantor distabil untuk mengurus yang tadi itu surat miskin. Jadi ini... Untuk jurnalasi juga ada celah loh, Bang. Oh, jurnalasi? Apa jurnalasi? Katanya pindah. Sebelum? Sebelum? Nah, ini semua itu ada celah loh. Nah, ini prestasi nih. Kita pindah prestasi. Kan prestasi itu ada yang akademik dan non-akademik. Ya kan? Nah, kalau yang prestasi tentunya dari nilai rapor, dia dapat diagam apa sebagai akademiknya, seperti apa, perlombaan, ya, saing apalah gitu ya. Kalau non-akademik, olahraga, segala macam gitu ya. Nah, itu yang menjadi telah ukur dari panitia untuk menerima. Tapi karena semakin banyaknya orang berprestasi, ya ini prestasi dari olahraga. Bayangkan olahraga itu berapa pun jenis. Semua terkait klub-klubnya memberikan sertifika, apa, piagam. Bikin piagam kan gampang. Ini dasar kamu masuk menjadi cara prestasi. Kan gitu, Pak Blankon. Jadi, artinya, jaruh prestasi ini orang-orang yang hebat. Orang-orang yang pintar ya. Setuju, Pak Blankon, ya. Artinya pertanyaan kita, ketika ada survei suatu saat, benarkah mereka itu berprestasi? Kan itu, Pak Blankon. Kalau itu bicara, baru kalau berbicara perpindahan orang tua, ya sedikit ya. Perpindahan orang tua itu 5 persen lah. Saya kira ada lagi yang menguntai, Pak Blankon. Itu bisa disiasat, Pak. Orang tuanya gak pintar. Semua dengarnya ikut pakannya tantun ya. Ada ruang di sana. Ada ruang, terjadi dugaan-dugaan. Demi untuk masuk anaknya ke sekolah yang dituju. Dijuju lagi. Oke, Pak Blankon, nih. Tadi ada beberapa sekolah yang ditemuin. Bagaimana reaksi panitia ketika penerima kunjungan? Apa yang sudah terambil dari tim tadi? Jadi kami belum bisa untuk ambil wawancara, Bang. Karena kami juga maklum lah. Mungkin dikatakan lagi waktu. Iya, karena masalah timbuk. Masalah timbuk. Masalah timbuk bisa kita paham, Bang. Oke, oke. Artinya, di sekolah tadi agak rame ya? Rame. Rame, rame, rame. Betul. Biasa. Apa ya? Sebagai media nih, Pak Blankon, sebagai... Harapannya seperti apa nih? Nanti ketika, ke depan ini kan, hari ini kan, masa-masa penaktaran ya? Ini kita bicara tiga SMP ya. Kalau SMP saat ini udah terulang ya, udah selesai ya. Ini kita bicara SMA negeri lah. SMA negeri saat ini dalam proses verifikasi. Artinya nanti beberapa hari kemudian, ketika ada masyarakat, ada warga yang bertanya ke Pak Blankon, sebagai media, apa yang dilakukan Pak Blankon? Maksudnya pasangan jenis gimana, Pak? Ya, artinya Pak Blankon, tolong dong anak saya gini-gini, gini-gini ya. Apa yang dilakukan Pak Blankon dari sisi jurnalis? Loh, kita kan jurnalis bang, artinya memang tepat menampung semua, bukan hanya masalah sekolah, apapun. Oke. Berapa ibu-ibu yang jumpul kemari, RTRW, Minta Tolok, siapapun publik. Kalau ada merasa didudikan dan tidak ada kemari, pasti dia akan ke media. Kan begitu, ya kita akan tanggap, objektif, dan berimbang. Tentunya, gitu. Oke. Jadi, berbicara tentang PPGB, lancar atau dilancar dan cariin, itu kembali ke asumsi, asumsi, sahabat juga STP ya, pakai apa-apa. Tapi intinya, ketika ada persoalan, kita akan analisa. Analisa. Kita akan sebagai media, akan konfirmasi, konfirmasi. Sekolah tersebut, seperti apa, persoalannya ya Pak. Jangan gujuk-gujuk, seperti berita yang heboh, kemarin Pak. Ada juga, ada nikah ini, main angkat aja. Kalau kita enggak, kita harus perifikasi dulu. Objektif, objektif, berimbang. Berimbang. Oke, sahabat tugas TV, mungkin bincang-bincang kita, hanya beberapa saat, namun poinnya, yang bisa kami sampaikan saat ini, di studio outdoor, yaitu bagaimana, harapan kita, proses PPGB ini, berjalan dengan baik ya. Pak belakon tidak ada kendaraan, untuk mencetak, anak-anak bangsa generasi muda. Nanti kalau berbicara, kinerja guru, ya, guru ya, mari kita bicara guru ya, salah satu, sekolah itu, bagi saya, beliau sudah umar batri, 11 bulan naik ojek ke atas, luar biasa, dan, mendapat sekolah, pengirat, luar biasa. Bagi saya, luar biasa, Pak Doktor Adi ya, tapi, ada juga sih, oknum guru, ya, yang mungkin, yang mungkin, tidak sesuai dengan, harapan kita sebagai masyarakat, sebagai dia, pendidik, ya, kira-kira. Ada, sampai yang terakhir, sahabat lukas TV ini, terkait PPGB ya, bicara-bicara kita saat ini. Ya, kalau namanya oknum bang, enggak di mana-mana, enggak di mana-mana, oknum ya, oknum, tapi, kalau terkait PPGB, guru bang, guru itu kalau kami di, di Jawa lah, kemarin sudah kita sebutkan kan, Pak Satah, dari Bibi kan, ada lagi bang, guru, guru itu ada, gu, digugu, perunya diciru, jadi, guru itu ada, sosok, seorang yang, kalau digugu, digugu itu, kalau gurunya ngomong, kita dengerin, dan diciru, diciru apa, tingkah pola-lakunya, diciru, makanya ada pura awas, kalau keperhatian, guru, kencing berdiri, murid kencing, berang. Jangan sampai, jangan sampai, dan doa saya, Pak Blakot, semua, sekolahan, mudah-mudahan menjadi, sekolahan favorit, jadi, gak ada lagi yang favorit, nantinya, kalau semua udah favorit, semua unggul, sama unggul, terima kasih Pak Blakot, terima kasih demikianlah, sahabat Dugas TV, bicara-bicara kita, sore hari ini, terkait PPDB, lancar, atau dilancar-lancari, itu semua, kembali kepada sahabat Dugas TV, bagaimana menganalisa, bagaimana melihat, kondisi real di lapangan, di lingkungan, sekitar sahabat Dugas TV, yang terjadi, terkait PPDB, sampai jumpa, dalam tema-tema berikutnya, terima kasih,